Situasi politik di Moskow, ibu kota Rusia memanas. Pasukan dengan senjata lengkap dilaporkan menjaga Markas Kementerian Pertahanan Rusia dan fasilitas penting menyusul beredarnya pernyataan pendiri tentara bayaran Wagner Yevgeny Progozin di media sosial jika markasnya diserang dari belakang atas perintah petinggi militer Rusia. Progozin berjanji membalas serangan ini. Situasi semakin memanas setelah Dinas Keamanan FSB Rusia menuduh bos tentara bayaran Yevgeny Progozin melancarkan ajakan pemberontakan setelah dia berjanji untuk menghukum para pemimpin militer yang dia tuduh membunuh 2.000 pejuangnya seperti dilaporkan kantor berita Rusia atas setanggal 24 Juni. Presiden Rusia Vladimir Putin menyadari situasi yang terjadi di sekitar Yevgeny Progozin, pendiri perusahaan militer swasta Wagner, dan tindakan yang diperlukan sedang diambil, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, Jumat. Presiden Putin telah mengetahui tentang semua kejadian di sekitar Prigozin. Langkah-langkah yang diperlukan sedang diambil, kata Peskov. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sebelumnya pada hari Jumat bahwa laporan yang beredar di media sosial yang menuduh Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan di markas PMC Wagner di belakang adalah HOAX. Kementerian itu juga mengatakan pasukan Rusia terus melakukan misi tempur di sepanjang garis pertempuran dengan pasukan Ukraina di area operasi militer khusus. Di jalan-jalan yang menuju markas distrik militer selatan di Rostov-on-Don, terdapat pos-pos militer, banyak kendaraan polisi dan Rosgevardia. Jalan-jalan pusat kota dipatroli oleh mobil polisi dengan lampu berkedip di sebelah barat Rostov, terdengar suara pesawat terbang. CCTV trafik jalan di sejumlah tempat strategis tidak berfungsi. Kementerian Pertahanan Rusia mempublikasikan video wakil komandan kelompok pasukan gabungan Jenderal Angkatan Darat Sergei Surovikin mengajak perigosin rekonsiliasi dan menyelesaikan semua masalah dengan kepala dingin. Di pihak kif, militer Ukraina sedang mempersiapkan serangan besar untuk mengusir Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!